Kalau kamu manusia usia 20-30 tahun dan sudah sering ditanya kapan nikah dan pertanyaan itu membuat kamu merasa sedih, malas, atau bahkan kesal, silakan untuk melanjutkan menonton video ini. Tapi, jika kamu sudah kebal dan mati rasa dengan pertanyaan itu, mungkin video ini tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi, silakan untuk melanjutkan menontonnya, kali aja akan bermanfaat dan bisa di-share ke mereka yang membutuhkan. Hei Nufi, kapan nikah? Berbagai jawaban saat ditanya kapan nikah? Kalau sudah ada aja, abis corona, biar pasar setiap sudah datang. Insya Allah sih, Sabtu atau Minggu. Doain aja. Isinanya nikah mulu, lu kapan mati? Oke guys, kita fokus aja pada materi yang bakal dibahas di video kali ini dan gak perlu fokus sama pisang. Jodoh memang penuh misteri, bahkan kemisteriusannya mengalahkan misteri gunung merapi. Dan kalau kita ngomongin soal jodoh, pasti kita juga gak jauh-jauh dari bahasa nikah. Dan pertanyaan nikah memang seringkali membuat kita merasa gelisah, khususnya bagi mereka yang bahkan belum terlihat hilal jodohnya. Nah, sebelum kegelisahan itu terakumulasi menjadi sebuah perasaan depresi, mari kita bahas beberapa hal yang dapat mendamaikan diri kita when they ask you, kapan nikah? Satu, balas dengan pertanyaan ke diri sendiri, emangnya aku udah siap? Seperti yang kita tahu, yang namanya menikah itu perlu banyak kesiapan. Kesiapan mental, kemampuan pengelolaan finansial, ilmu pernikahan, sikap dewasa dalam menghadapi masalah. Setelah kita juga perlu berdamai dengan masa lalu kita, mungkin disini teman-teman pernah punya luka gitu di masa lalu yang membuat sakit hati, kayak mungkin ditinggal nikah, atau gagal nikah, atau pernah pacaran dan akhirnya menyesal, atau masalah lain-lainnya gitu yang membuat kita susah move on gitu. Ya, kita perlu menyikapinya dengan dewasa. Nah, maafkan kesalahan kita di masa lalu, maafkan dia yang sudah pernah menyakiti kita di masa lalu, dan selesaikan urusan itu semua gitu. Karena menikah itu kan bukan soal sendiri, tapi berdua. Kalau urusan sendiri aja belum selesai, bagaimana kalau nanti berdua yang ada masalahnya makin besar dan bubar ntar. 2. Menikah bukan ajang balapan Zaman sekarang, perkara takdir banyak yang diperlombakan. Entah itu nikah, anak, gaji, kerjaan, dan lain-lain. Padahal Allah sudah mempunyai ketetapan terhadap diri kita. Tapi kadang-kadang, seenak bibir dan jempol netizen, mereka memberikan skor terhadap ketetapan yang notabene bukan menjadi urusan mereka. Ya, nikah misalnya. Bahkan ada kelompok atau komunitas tertentu yang membuat semacam piala bergilir bagi mereka yang menikah. Jadi misal si A menikah, dia dapat pialanya. Ketika si B menikah, pialanya dioper ke si B. Begitu aja seterusnya sampai semua anggota dalam komunitas itu menikah. Ya, lucu sih, tapi kok jadi kayak ajang perlombaan gitu ya. Ya, kalau kata teman gue sih, emang sesuatu yang baik sebaiknya disegerakan berbuka misalnya. Tapi bukankah mahrif di masing-masing tempat itu tidak pernah terjadi secara bersamaan? Ya, semua akan terjadi jika memang sudah waktunya. Bukan siapa yang cepat. Tapi, semuanya memang akan terjadi di saat yang cepat. Tiga, ikhtiar itu perlu. Tapi, perkara ketemu jodohnya kapan itu soal takdir. Guys, manusia itu senantiasa berada dalam dua wilayah. Yang pertama, yaitu wilayah yang bisa kita kuasai atau perkara-perkara amali atau kita sebut ikhtiar. Dan yang kedua adalah wilayah-wilayah yang tidak bisa kita kuasai atau perkara imani atau biasa kita sebut takdir. Untuk wilayah yang pertama, yang bisa kita kuasai atau ikhtiar, itu adalah wilayah-wilayah atau hal-hal yang akan dihisap. Hal-hal yang tempat kita mengumpulkan pahala atau dosa. Dan disitu akan ada change dari akhir setiap apa yang kita upayakan. Tapi, perkara hasil akhirnya itu adalah perkara wilayah kedua atau perkara takdir yang bukan lagi menjadi urusan kita. Jadi, misalnya kita udah usaha buat ketemu sama jodoh kita. Entah kita mau perluas pergaulan, ikut kelas peranikah, ta'arufan, bahkan rela menurunkan standar calon pasangan. Tapi, sampai detik ini belum ketemu sama orang yang tepat yang bisa dijadikan sebagai pasangan kita. Ya, itu mah kembali lagi ke yang maha memasangkan. Perkara, ikhtiar, dan usaha kita untuk menemukan orang yang tepat, kalau itu sesuatu yang baik, itu bisa mendilai pahala. Dan jika itu sesuatu yang tidak baik, bisa jadi dosa. Tapi, masalah ketemu atau enggaknya, itu bukan urusan kita lagi. So, guys, tidak perlu khawatir atau pusing terhadap hal yang memang tidak perlu kita pusingkan. Oke? Fokus aja dengan cara yang benar untuk ketemu jodoh teman-teman. Tapi, perkara hasilnya, serahkan pada dia. Karena, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi, apa yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. So, guys, itu beberapa hal yang bisa menamaikan diri when they ask you, kapan nikah? Kalau teman-teman punya beberapa hal lain yang bisa di-share, silahkan komen di bawah. Dan selamat memperjuangkan dengan cara yang benar untuk ketemu jodohnya. Dan kita saling mendoakan ya. Mendoakan aku juga. Oke? Ada satu lagi hal yang lupa aku sampaikan. Jadi, kalau teman-teman udah ketemu jodohnya, tolong jangan bebani teman-teman atau kerabat keluarga yang lain dengan pertanyaan, kapan nikah? Karena ya, you know kan gimana rasanya. Dan lebih baik dibantu aja, disupport, mungkin dengan bantu cari kenalan, atau didoain lah minimal. Tapi jangan dibubani dengan pertanyaan itu. Oke? Oke? See you next video. Bye.